Seorang suami tega membunuh istrinya sendiri karena perkara SMS. Satres Krim, Pores Oku, Sumatera Selatan menangkap pelaku ketika naik angkot saat melarikan diri ke desa terpencil. Inilah detik-detik penangkapan Maulidin, pelaku pembunuhan istrinya sendiri yang sempat kabur. Pelaku ditangkap setelah tiga hari bersembunyi di hutan kecil tak jauh dari tempat kejadian. Pelaku sempat pulang ke rumah mengambil barang-barang serta pakaiannya untuk kemudian melarikan diri dengan menumpangi angkotan umum menuju desa terpencil di Oku. Tersangka tega membunuh istri yang sudah menemani dia selama 21 tahun karena adanya pesan singkat yang masuk ke dalam ponsel milik korban. Pelaku yang cemburu menanyakan perihal pesan singkat tersebut. Namun korban malah marah sehingga terjadi cek-cok yang berujung penusukan korban sebanyak lima kali hingga mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat. Sangkutan mengakui telah melakukan penusukan, telah melakukan penikaman terhadap korban. Motif dari yang bersangkutan adalah merasa cemburu karena menduga korban telah berselingkuh dengan laki-laki lain. Dimana korban sendiri merupakan istri daripada pelaku. Saat ini polisi terus melakukan pendalaman dan mencari barang bukti berupa pisau yang dibuang di sungai dekat rumahnya. Atas perbuatan pelaku, polisi menerapkan pasal berlapis yakni penganiayaan yang mengakibatkan korbannya tewas serta kekerasan dalam rumah tangga. Dari Kabupaten Ogan Kumeringulu, Sumatera Selatan, Hermawan Sawiran, Bagus Mihargo, TV One, Pegabarkan.